Kemudian ada empat hal yang masih perlu kita perhatikan, dan utamanya dua yang menyebabkan kita masih di nilai lemah terkait dengan ketersediaan infrastruktur, yaitu di bidang kesehatan, ini juga harus kita akui, kita masih dalam rangka men-reform, men-transformasi dunia kesehatan di negara kita, berada di level 61, dan juga dunia pendidikan. Ini dua hal penting yang menjadi kelemahan kita yang harus kita perbaiki, kompetitiveness kita, daya saing kita yaitu kesehatan dan pendidikan, dan juga sains juga di level 45 dan teknologi di level 32. Ini yang harus menjadi perhatian kita semuanya, agar kompetitiveness ranking kita setiap tahunnya bisa terus kita perbaiki. Saya kira dua hal menurut saya kesehatan dan pendidikan yang harus menjadi fokus utamanya, tentu saja pemerintah ke depan. Dan secara khusus yang harus menjadi perhatian kita yaitu stabilitas politik. Ini penting agar jangan sampai ada turbulensi politik, agar transisi dari pemerintahan sekarang ke pemerintahan berikut ini mulus dan baik, itu yang selalu dilihat oleh dunia internasional. Dan juga hati-hati mengenai isu-isu yang setiap hari ada. Saya sampaikan isu-isu yang positif, hal-hal yang positif sehingga pasar menjadi yakin, pasar menjadi optimis terhadap fundamental ekonomi kita yang memang sebetulnya berada pada posisi yang baik. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb.